Dari segi persaudaraan, kalau kita kan dalam Islam, siapapun yang syahadatnya tadi sama, itu kan saudara kita, yang ukhwah Islamnya. Plus juga kalau di negara ada ukhwah watonya. Nah kalau LDI kan ini pengalaman dari beberapa orang yang masih di LDI, pada zaman itu saya mulai diajarkan 97-nya. Sampai akhirnya saya mempelajari sendiri, sampai tahun 2005-2006 itu saya mendatangi MUI Pusat, menyampaikan kesat-kesat LDI yang kita temukan dan yang datang ke Dewan Dawah. Karena Dewan Dawah menyebutkan mengawal akidah, jadi kita itu sudah biasa ada yang datang, korban penghurtadan oleh Kristen, korban disesatkan oleh LDI, korban yang disesatkan oleh Ahmadiyah, kemudian oleh Syiah. Itu kita punya, ada orang-orang yang sudah lapor dan meminta kepada kita untuk diluruskan, dalam artian diberikan pemahaman yang benarnya bagaimana. Nah yang LDI ini juga, yang saya ingat semenjak tahun 2003, juga saya sudah bertemu dengan mantan LDI yang di Cimahi itu. Ya mungkin Pak Erawan bisa cerita bagaimana yang di Cimahi. Saya datang ke rumahnya ya, yang di daerah Cimahi itu ya. Banyak itu yang sudah merasakan kesesatan LDI. Nah akhirnya kita mencoba memahami bagaimana sih, dan secara organisasi, Dewan Dawah itu bekerja sama dengan LPPI. LPPI itu ini nih, adalah lembaga penelitian dan pengkajian Islam. Nah dulu pendirinya, Ustadz Amin Jamaludin, Allah Yarham sudah meninggal. Nah tapi buku-bukunya sudah keluar. Ini ada Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDI. Nah ini sebenarnya jawaban dari direktori LDI. Jadi LDI ini pernah mengeluarkan buku direktori, isinya itu adalah menjawab subhat-subhat mereka untuk halayak umum. Tapi ternyata itu adalah untuk mengelabui masyarakat umum. Karena saya makanya, ketika Pak Erawan menemui saya, takdirnya beliau bertemu dengan Ustadz Atian, dan Ustadz Atian merekomendasikan beliau ketemu saya, justru saya menawah hasanah dan keyakinan apa yang saya teliti selama ini bisa ditabayunkan. Benar nggak itu kan? Kalau dulu kita menemukan Kesehatan LDI itu seperti ini, bagaimana nih ketika mati di dalam? Oh benar ternyata, cocok gitu kan? Jadi sesatnya itu bukan prasangka lagi, tapi praktek, ini yang pernah mempraktekkan, bersyukur dapat hidayah dari Allah SWT. Nah, uhwahnya ini tadi jelas. Siapapun yang bukan bagian dari mereka, kafir. Dan Pak Erawan yang sudah bagian dari mereka pun ketika keluar disebut kafir. Murtad. Murtad. Karena dianggap keluar dari LDI, dianggap keluar dari Islam. Karena LDI sama dengan Islam. Tidak LDI, bukan Islam. Buktinya ketika keluar dari LDI, disebutnya murtadirnya sama mereka. Nah itu, itu Kang. Tapi di sisi lain, mereka pun menghinuk ke MUI. Jadi kan ke ini dia, MUI sendiri, mereka katakan kan sebetulnya kafir juga, karena bukan LDI. Betul. Begitu ya? Betul. Jadi, saya mau coba munur sedikit Pak Ustadz. Kira-kira, kan tentu kita juga tahu sekalilah, di teman-teman di LDI, di Syiah, di Ahmadiyah, itu kan pasti banyak juga orang pintar. Orang yang bijak dan segala macam. Dalam pandangan saya nih, saya mau minta koreksi. Tapi kenapa tidak melakukan seperti yang Pak Ustadz lakukan ketika di tahun 90-an ketika ada yang mengajak? Ketika ada yang mengajak, kan kita berpikir dulu nih. Bandingin dulu nih. Mungkin barangkali konteksnya agak berbeda dengan Pak Erawan yang mungkin diawali dengan sesuatu yang, apa, daya tarik yang berbeda gitu. Yang mau saya tanyakan adalah, kok bisa orang-orang terjebak gitu ya? Masuk ke LDI, ke Syiah, dan ke Ahmadiyah, yang sebetulnya dia sendiri pintar gitu. Searaikiyu pintar, dia bisa menimbang. Apa-apa soalnya gitu, Pak Ustadz? Ya, sebetulnya yang pertama, itu adalah terkait dengan pemahaman keislaman seseorang dulu. Bisa jadi mengendalam kasat mata kita, dia oleh kita pahami dia orang pintar, orang cendikiawan gitu kan. Tapi kan faktanya, kita tidak tahu orang itu bisa terbawa intinya dari awalnya yang pertama ya, kalau orang-orang, karena ada dua kriteria, ada yang menjadi korban, nah kalau yang jadi korban ini, sesuatu harus kita selamatkan. Seperti Pak Erawan ini, di pandangan Dewan Awan ini korban. Tapi ada juga yang memang, dia memang pelaku. Jadi yang agennya. Kalau pelaku, dia mendapatkan keuntungan. Nah, jelas. Nah, agen inilah sebetulnya agen kerusakan ini yang sebetulnya tidak boleh dibiarkan. Nah, coba Pak Erawan cerita bagaimana? Sebelum melanjutkan juga ceritanya, kira-kira ini ajalah, perhitungan kasar aja estimasi. Yang di LDI dengan jumlah, klaimnya katanya 15 juta, tapi data yang sebenarnya hanya 500an ribu itu, kira-kira korbannya itu ada berapa persen dari situ? Jadi begini, gelombang kita di para mantan ini, menyebutnya ada beberapa gelombang yang hijrah. Yang awal-awal tadi yang Pak Yayi sebutkan, mungkin tahun 2000-an ya, awal-awalnya sudah ada, dari penyari zaman Nur Hasan itu ada, Pak Proto. Cuman, setiap yang hijrah, kita itu didoktrin, oh, itu orang-orang yang pengen merebut keamiran, orang yang sakit hati, seperti itu. Sampai terakhir, kami ini gelombang 2018, hijrahnya banyak, sampai sekarang puluhan ribu, puluhan ribu. Sampai, ya, menurut saya sih, di atas 100 ribu lah total. Itu, dikatakan seperti itu juga. Oh, mereka ini pengen merebut keamiran, terutama ustad-ustadnya yang mengasih ilmu kepada kami ini. Jadi awalnya kami hijrah itu, karena dari ustad yang memang oleh pihak LDI, disekolahkan ke Mahatharom, gitu. Nah, kebetulan saya dekat dengan salah satu ustad-nya, mendirikan tahfiz quran lah. Kemudian, itu dari tahun 2010, saya merintis, kalau di wilayah LDI, Bandung ini saya yang pertama. Tapi setelah 2017, kok ada istilah dimurtadkan, ini dinonaktifkan nih ustad ini. Saya tanya, ini kenapa dinonaktifkan? Nah, akhirnya, beliau itu menjelaskan, ini loh penyimpangan yang paling bahaya itu adalah mengkafirkan, gitu. Jadi kembali ke jumlah, gitu ya, yang tadi klaim ketuanya LDI, wah, jumlah kami 15 juta ada di podcast-nya LDI TV tuh. Itu bohong semua. Karena saya berserta, apa, Matan Hijrah yang di Kerawang, Saudara Agung, itu punya data berapa daerah di Indonesia. Itu terakhir ada 360 daerahan lah. Nah, satu daerah itu, jiwanya kurang lebih, kalau di kota itu, itu 4 ribu. 4 ribu. Di kota besar ya, kayak Bandung, ini. Tapi kalau di Papua, oh ya itu, itu bisa dihitung lah ratusan gitu ya. Gitu ya. Nah, kami berkesimpulan, nah, kami juga punya data, dua tahun yang lalu itu, data setor yang, Jakat Fitrah itu, 700 ribu sekian. Nah, kemarin, kami dapat buat corak, itu tinggal 550 ribu orang. Yang Jakat Fitrah. Oh, karena ketahuan, karena Jakat Fitrahnya, nggak boleh ke mana-mana. Ke situ. Nah, kebetulan, mohon maaf, di kami ini, yang sudah meyakini, bahwa ini sesat, bahwa, apa, ajaran ini sesat, pengen keluar, tapi belum bisa, karena tergantung dari, penghasilannya di situ. Akhirnya, yang sebut di kami ini, bunglon itu. itu, itu ngasih data. Ini, you know, Jakat Fitrah aslinya, gitu. Berarti kan, Jakat Fitrah per individu, ya. Iya, iya. Dari ini. Nah, jadi, klaim bawah 15 juta, 20 juta, itu bohong semua. Bohong semua. Ayo, kalau ini, kita buktikan, dengan, apa, data itu. Nah, kami punya, mantan-mantan ini kan, dulu mantan juga pengurus. Pengurus dari, keamirannya, juga pengurus organisasi. Saya dulu mantan pengurus organisasi, DPD Kota Bandung, 2014, 2019. Nah, saya di keamirannya, strukturnya, saya sebagai pengurus Agnia. Agnia itu, orang-orang yang kaya lah, gitu ya. Yang ini. Jadi, tahu betul semua lah. Jadi, ada dua, dua unsur struktur ini, gitu. Nah, jadi, yang sudah tergabung sekarang, di forum, mohon maaf, tadi lupa namanya, forum. Forum Persaudaraan Hijrah Wasatia. Persaudaraan Hijrah Wasatia. Itu, fokus, aktivitasnya apa? Nah, jadi begini, kami itu fokus adalah, untuk berdawah, ke yang masih di dalam. Nah, supaya, ayo kita, sama-sama keluar dari akidah sesat ini. Nah, kemudian, ke dalam gimana caranya itu? Kita terus berdawah, karena sekarang, masanya, Nah, kita sebarkan YouTube sosmed aja. Walaupun dari mereka, yang di dalam masih ada larangan, sampai saat ini, tidak boleh buka YouTube, YouTube sosmed. Tidak boleh. Padahal mereka sendiri, punya channel YouTube. Punya channel YouTube. Jadi, hanya untuk, kalangan mereka sendiri. Yang namanya kami, mantan juga kan, berbagai ribu cara lah ya. Supaya bisa nembus gitu. Alhamdulillah, terus bergelombang. Lewat WA? WA terus. Ada juga ya. Ada juga. Jadi, kita berbagai macam. Kemudian, yang hijrah ini kan, semua, ada yang ahli IT, segala macam gitu ya. Jadi, kita fokus berdakwah itu satu. Kedua, kita berdakwah juga, ke kalangan umum. Jangan jadi sampai korban seperti kami. Itu yang tadi, korban. Betul, Pak, ya. Kita ini korban. Korban, korban itu sudah dibodohi, akidahnya ditipu, segala macam. Kemudian, kita tidak terasa diperas. Walaupun setolah 10%, ini pembelaan, ini segala macam. Padahal kalau kita lihat, ditanya, ini kok, pembelaannya kemana? Kalau saya di dalam ini nih, kayak masjid ya, pembangunan masjid. Harusnya kan dari imam pusannya itu, kalau membangun masjid, yaudah ini uang infat saudara-saudara kita. Ayo, bandu. Tapi tidak. Sistem mereka itu, kalau ada yang bangun masjid, masjidnya skupnya daerah gitu ya, itu dapat bantuan waktu saya itu, sekitar 25 juta. Kalau anggarannya itu 1 miliar, nah boleh di keimaman itu, ngasih pinjaman, misalnya 500 juta ya, atau bapak, apapun 1 miliar gitu. Tapi itu bentuk kita harus cicilkan. Cicilkan. Dicicil itu, potongan yang 1 miliar itu, keterima oleh kita pengurus, nggak 1 miliar. Kadang cuma 900 juta. Nah, yang 10% ini ya itu. Untuk wakil-wakilnya Amir, segala macam gitu ya. Oh, ini kotanya uang lelah, atau apalah wal-walam. Jadi, rusuah atau suap di situ, ada juga di sini. Kemudian, riba ada juga di sini gitu ya. Jadi, saya juga, kalau kami yang berpikir di dalam itu, loh kok, kenapa dipraktekan riba, suap kok ada di ini. Padahal ini adalah, dana-dana infak dari kami-kami ini. Jangan. Gitu. Kalau itu Kang Epul, kalau tahu struktur di dalamnya, karena saya kan pengurus di dalam. Cara pendekatan tadi kan, bagaimana orang bisa masuk gitu ya, ke LDI tadi kan, cara pendekatan yang disebutkan tadi, gimana ceritanya. Dan kan, saya ingin memastikan kembali bahwa, kan ada upaya tadi, pembodohan. Tapi kan, saya juga yakin sekali, bahwa orang-orang yang di dalam juga nggak bodoh. Orang membodohi itu bukan berarti, dianya bodoh gitu. Tapi dia punya sebuah cara, strategi yang, yang sudah, apa, terbukti berhasil, barangkali yang itu diulangi. Dengan doktrinasi, segala macam. Kan, kalau terfikir ada banyak keanehan, kan mestinya dari awal. Nah, kira-kira, itu tadi. Apa sih, kelihayaan mereka yang harus betul-betul, kita waspadai. Betul. Nah, itu tadi, kalau cara masuk ke orang yang di luar, itu adalah dengan pendekatan tadi. Ya, yang dewa. Mengaji, dengan kitabu sholah dulu. Kemudian yang tadilah, intinya, kitabu sholah, jakah, segala macam. Terakhir dikajikan kitab tentang imarro, keamiran. Karena memang sudah, depannya menganggap bahwa ini ada, oh ini benar semua, dalih-dalihnya semua, semua benar gitu ya. Karena kita awam kan, tidak tahu penafsirannya. Jadi, pas masuk ke kitab imarro, tentang keamiran, dianggapnya ini benar semua gitu. Akhirnya, yaudah kita beat-beat. Itu awalnya masuk untuk orang luar. Nah, untuk orang dalam sendiri, mereka penguatan itu adalah, dengan harus mewajibkan ngaji. Kalau saya dulu, seminggu itu harus tiga kali. Nyamannya sambung. Kalau tidak sambung, berarti ini, harus dipertanyakan ketua atannya. Sambung itu sambung ngaji. Sambung amir. Sambung amir. Sambung amir. Biar terus nyambung dengan amir. Jadi, tadi pengalaman saya, apa, ada orang yang mengadu, dan kemudian, akhirnya sudah keluar sekarang, itu saya pernah nanya juga sama, seperti yang saya pun. Bapak, saya bilang, Bapak dan Ibu ya, suami sih, sudah berapa lama ikut dia di, sudah tiga tahun. Loh, kok bisa ikut sekarang, merasakan ada kelainan? Karena di awal-awal itu, terasa tidak ada kelainan. Di awal-awal, saya juga tidak tahu ya, ini yang mantan, kira-kira berapa lama itu, tidak terasa ada kelainannya itu. Ya, karena kami didoktrin. Jadi, terus teranglah, kami keluar ini adalah hidayah Allah. Itu faktor. Faktor yang sangat mahal. Tapi, kalau untuk orang dalam, yang dikasih tadi, Kang Saiful bilang, kan banyak orang pintar. Mereka pintarnya, pintar dalam hal ilmu, bukan agama. Tapi, kalau dalam hal ilmu agama, seperti kami ini, saya nol, gitu sebenarnya. Nah, ibarat-ibarat, gelas kosong kan, mau diisi apa-apa, jadi kan. Nah, hanya faktor hidayah lah, yang mengasihkan, hidayah Allah, yang kita jadikan berpikir. Kebetulan, kalau yang banyak-banyak yang berhijrah ini, biasanya orang yang berpikir. Loh kok, ini aturannya begini. Setahu saya, begini. Dulu kan, walaupun saya bukan dari, akhir gitu ya. Dan dari, tapi kan, pembanding lah. Pembanding adalah ya, apalagi sejaman sospet ini, Ustadz-Ustadz, ini apa, dakwah segala macam kan, gitu. Gitu Kang Saiful. Nah, ketika kemarin kita mengadakan acara cabut bayat itu, itu sudah masuk juga ke WAWA saya tuh, menyebutkan bahwa Pak Erawan ini dengan timnya yang sekarang di FWHW itu adalah orang-orang yang sakit hati ingin menjadi amir tapi tidak diangkat. Ini gimana? Memang itu biasanya doktrin, Pak Yayi, doktrin. Jadi selalu dari awal, dari zaman dulu, dulu yang saya kenal yang keluar dari Islam jamaah awal itu Pak Broto. Pak Broto itu dari zaman Panur Hasan ini kan sudah mengetahui kesesatan. Kemudian yang fenomenal itu Pak Bambang Irawan. Bambang Irawan, kemudian wakil amirnya Pak Ustadz Mauludin yang kemarin kita dikasih acara gitu. Selalu doktrinya itu. Orang yang keluar adalah orang yang sakit hati, pengen merebut jadi keimaman atau keamiran. Itu selalu doktrinya dari pusat gitu. Itu Kang Saiful. Jadi kami di jamaah itu kan dulu masih di dalam itu tidak boleh. Jadi informasi itu harus satu dari atas satu sumber gitu. Hanya orang yang dikasih hidayah dan berpikirlah itu yang bisa keluar dari cengkeraman doktrin itu. Pak Irawan, kira-kira kalau dari tadi ya kan jumlah realnya tadi kurang lebih sekitar 400 atau 500? Menurut data terakhir, 550 ribu. 550 ribu. Menurut Pak Irawan, kira-kira dari 550 ribu itu, yang korbannya ada berapa itu? Artinya kalau selain korban kan tadi dia agen. Dia yang menangu keuntungan. Ini yang menjadi korban. Ya kalau dari awal itu kan memang dulu klaimnya 12 juta. Kemudian kita data lagi. Karena kami dari pengurus-pengurus yang benar berapa? Ada yang bilang 1,2. Tapi setelah kita data 2 tahun yang lalu dapat data yang apa? Jakarta-Witra 750 ribu itu 700an lah. 200 ribu. Kemudian tahun kemarin jadi 550 ribu. Berarti kan 200 ribu udah hilang. Yang sudah hijrah Alhamdulillah gitu ya. Walaupun dari kami ini berusaha dalam pendataan. Potensi dari 500 ribu itu yang insya Allah mudah-mudahan bisa hijrah? Ada berapa harapan atau prediksi? Ya kalau saya sih harapannya semuanya gitu. Tapi yang jelas begini. Yang tadi yang agen penjual itu pendoktrin lah ya. Mau balik-mabaliknya segala macem. Sekarang kalau di tingkatan daerah kan kami itu struktur Islam Jamah ada tingkatan pusat. Amirnya pusat daerah. Daerah ini kayak Bandung. Kalau daerah sini ya Bandung Timur. Di sini wakil amirnya ada yang bisa kayak jati itu gitu. Wakil amir pusatnya ada. Disebut kami wakil empat. Nah sekitar di Bandung Timur itu ada yang namanya mubalik daerah. Nah kemudian di bawah daerah itu ada desa. Desa itu ada mubalik desa. Kemudian di paling terkecil itu kelompok. Mubalik kelompok gitu. Nah ini yang sampai mubalik daerah ini. Yang pendoktrinnya itu Alhamdulillah udah ada sebagian yang sudah banyak hijrah gitu. Jadi yang tersisa itu tinggal yang pendoktrin-pendoktrin baru gitu. Atau yang di atas atas. Ya yang di atas atas. Yang dapet duitnya banyak kan? Nah yang duitnya banyak itu walau-walau. Karena kalau duitnya banyak, banyaknya yang keluar itu yang agniah. Agniah itu yang dia infak. Tiap bulannya bisa sampai ratusan juta. Itu sudah hijrah semua. Tapi kalau yang hidup di struktur Islam dapat maesahnya di situ. Itu yang agak sulit. Yang tadi yang disebut bunglon tadi ya. Sebetulnya barangkali dia secara hati sudah ingin keluar. Tapi kan dia nggak bisa hidup barangkali karena di situ. Betul. Mungkin forum ini juga yang nanti bisa akan membantu. Insya Allah. Salah satunya itu forum kita dalam bidang ekonomi itu penguatan. Untuk mantan-mantan yang hijrah. Makanya salah satunya Dewan Pembina ini Pak Komjenur Faiji bilang. Kita harus siapkan juga tempat untuk mengajinya mereka. Karena kebiasaan kami ini karena didoktrin satu minggu harus ngaji. Nanti pas keluar pasti orang yang hijrah pertama itu. Nanti saya ngajinya di mana? Itu selalu namanya. Makanya saya sama Pak Kiyahi Roin dengan Dewan Dakwah. Pak Kiyahi kita bikin program untuk pembinaan ini. Terutama akidah yang awam ini. Jadi kita itu ngaji di dalam. Di dalam itu tidak ada ngaji tentang akidah. Makanya yang selalu ditokamkan harus berjamah, berjamah, berjamah. Jadi utama itu akidahnya ini harus dipasangkan. Jadi sudah ada tempat ini buat tadi untuk. Insya Allah. Sudah ada tempat kemarin cabut bayat. Di daerah. Di Jawa Barat, Bandung sudah ada. Di daerah lain juga ada. Di Lampung ya. Di Lampung, di Solo. Tapi Pak Yerawan ini kan dipimpinan forum ini Indonesia kan? Saya untuk ketua forum di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Terus untuk nasional ada lagi teman saya di Jakarta. Saya untuk provinsinya lah. Jadi partnernya ini sama Pak Kiyahi Roin. Karena dulu dari Pak Kiyahi Atian Nali langsung temui Pak Yerawan. Alhamdulillah Allah kodarkan ini. Jadi kita bisa bersinergi untuk berdakwah. Barangkali closing statement Pak Ustadz. Untuk masyarakat, untuk umat. Tentang bagaimana kita berjamaah. Tapi jangan sampai masuk ke jamaah yang sesat. Ya. Sederhana sebetulnya. Islam itu sudah punya garis yang jelas. Lihat aja dari segi rukun iman dan rukun islam. Itu dulu saja. Kalau rukun imannya itu sudah enam. Sebagaimana yang sudah dipahami sejak kita kecil. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan isinya juga tidak disimpangkan. Selesai. Rukun islamnya juga. Lima. Tidak ditambah, tidak dikurang. Karena semua airnya sesat itu pasti ada masalah. Dan menyimpang dari rukun iman dan rukun islam ini. Jadi kalau kelihatan ada itu. Cepat komunikasikan dengan ulama yang memang hanif. Yang lurus. Ya karena. Cara tahunya gimana ini? Ulama yang garis lurus apa garis bengkok? Ulama yang hanif itu minima. Ke majusulama Indonesia. Oh MUI aja patokannya. Ke MUI. Nah kalau misalnya kita juga percaya. Bukan percaya. Kita juga aktif misalnya di ormas islam. Ya bisa. Ke Dewan Da'wah bisa. Ke Dewan Da'wah. Ke Dewan Da'wah Ahmadiyya. Ke Persatuan Islam. Ke Nadatul Ulama. Bisa. Itu aman. Itu aman. Karena memang rukun iman dan rukun islamnya. Tidak ada permasalahan. Ormas almas yang itu ya. Yang besar. Yang besar itu. Nah kalau LDI jelas. Ada penyimpangannya tadi. Si Ah juga sama. Ahmadiyah juga sama. Ada penyimpangan dari rukun iman dan rukun islam yang pasti itu. Itu aja sederhananya. Baik. Dari Pak Erawan ada closing second? Ya. Dari kami. Kami hanya menghimbau dan mengajak saja. Untuk teman-teman kami yang masih di dalam. Ayo kita berhijrah. Berbaruah dari keluar dari aliran ini. Mungkin mereka belum mengerti. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum pernah tahu mengenal LDI. Kalau ada yang pertanyaan tentang LDI atau islam jamaah. Kami siap memberikan keterangan. Jangan menjadikan korban. Jadi korban seperti kami-kami ini. Baik. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi atau apa? Bisa. Ada ya? Kalau senternya nomor beliau nomor saya. Nanti setelah ini tayang kita akan coba masukkan itu di kolom deskripsi. Dan kalau memungkinkan juga di layarnya. Nah siap. Munculkan. Masya Allah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini pencerahan luar biasa. Buat saya secara pribadi. Dan saya yakin juga sahabat SZTL semua juga merasakan hal yang sama. Kita dapat ilmu baru. Terima kasih sudah datang ke sini. Sudah menyampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Kita memperdalam lagi hal-hal. Karena saya kira masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita diskusikan dan kita syiarkan. Begitu Pak Ustadz ya. Jadi terakhir. Terima kasih. Jajak Allah. Haram. Kasih Rauh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.